Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat bergabung kembali di mata kuliah perpajakan buah Nah di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi berkaitan dengan pajak penghasilan bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan orang pribadi tersebut menjalankan kewajiban pembukuan Nah sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan PPH orang pribadi untuk yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan pajak penghasilan orang pribadi Jadi pajak penghasilan orang pribadi ini adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak Dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa apabila orang pribadi menerima penghasilan menerima atau memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak maka atas penghasilan yang diterimanya itu akan dikenakan pajak akan dikenakan pajak yang dinamakan dengan pajak penghasilan orang pribadi PPH orang pribadi dari definisi itu sudah jelas bahwa dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi Nah di dalam pasal 2 undang-undang pajak penghasilan subjek pajak orang pribadi itu ada 2 jenis Yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri Orang pribadi yang masuk ke dalam kategori subjek pajak orang pribadi dalam negeri itu adalah kriterianya orang pribadi tersebut bertempat tinggal di Indonesia Yang kedua orang pribadi tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan Lalu yang ketiga kriterianya adalah memiliki niat untuk berada di Indonesia lebih dari 183 hari Nah apabila orang pribadi memenuhi salah satu dari kriteria tersebut maka orang pribadi tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri Baik orang pribadi tersebut berstatus sebagai warga negara Indonesia maupun berstatus sebagai warga negara asing Nah sedangkan yang kedua Orang pribadi dikategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri kriterianya yang pertama adalah orang pribadi tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia Lalu yang kedua orang pribadi tersebut berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan Nah ketentuan lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ini tidak harus berturut-turut Tapi secara total dalam 12 bulan dia berada di Indonesia itu lebih dari 183 hari Maka itu bisa dikategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri Nah berikutnya Jadi kewajiban pajak subjektif bagi orang pribadi baik yang masuk ke dalam kriteria subjek pajak orang pribadi dalam negeri maupun subjek pajak orang pribadi luar negeri Itu dimulai pertama dimulai pada saat dilahirkan atau pada saat berada di Indonesia Jadi kalau untuk subjek pajak dalam negeri SPDN itu dimulai pada saat dilahirkan Tapi untuk yang SPLN ya atau subjek pajak luar negeri itu bermulai itu pada saat berada di Indonesia Nah mulai berlaku kapan? Mulai berlaku pada saat orang pribadi tersebut menerima penghasilan Dimana penghasilan tersebut sudah melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak Nah berakhirnya kapan kewajiban pajak subjektif bagi orang pribadi Yaitu ketika orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Ya itu adalah waktu dimulainya berlakunya dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi orang pribadi Nah berikutnya adalah objek Kalau tadi kita sudah bicara tentang subjek PPH-nya Nah sekarang adalah objeknya Apa yang dikenakan pajak penghasilan orang pribadi Nah objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan Apa yang dimaksud dengan penghasilan? Nah penghasilan ini bisa didefinisikan sebagai Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi Baik penghasilan tersebut berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia Dimana penghasilan tersebut dapat dipakai oleh orang pribadi tersebut untuk konsumsi Atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan Nah jenis penghasilan yang dimaksud ini bisa dalam bentuk nama dan bentuk apapun Jadi apapun nama penghasilannya selama memenuhi kriteria Maka itu akan dikategorikan sebagai penghasilan Dapat menambah kemampuan ekonomis Dapat digunakan untuk konsumsi Dapat digunakan untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak Itu disebut dengan penghasilan Penghasilan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Itu dikategorikan menjadi tiga jenis Sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Jenis yang pertama menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Penghasilan dikategorikan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak tidak final Atau penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final Apa saja jenis penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final Itu diatur di dalam pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPH Selanjutnya yang kedua Penghasilan yang kedua ini adalah penghasilan yang dikelompokkan Menjadi penghasilan yang merupakan objek pajak final Jadi apabila orang pribadi menerima suatu penghasilan Yang dimaksud di dalam pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPH Maka atas penghasilan yang diterimanya tersebut akan dikenakan pajak Namun pajak tersebut bersifat final Pajak bersifat final artinya pajak tersebut hanya dikenakan sekali Yaitu ketika orang pribadi tersebut menerima penghasilan Sehingga di akhir tahun pajak penghasilan yang sudah dikenakan PPH final ini Tidak perlu dibayarkan lagi pajaknya Karena pajaknya sudah bersifat final Nah berikutnya jenis penghasilan yang ketiga Ya diatur itu diatur dalam pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH Yaitu penghasilan yang masuk ke dalam kategori bukan objek pajak Nah dari namanya saja itu sudah jelas Jadi apabila orang pribadi menerima penghasilan Dimana penghasilan tersebut masuk ke dalam kategori bukan objek pajak Maka atas penghasilan yang diterimanya itu tidak dikenakan pajak Nah detail mengenai jenis-jenis penghasilannya apa saja Itu bisa dilihat di pasal 4 Undang-Undang PPH Baik yang merupakan objek tidak final pasal 4 Ayat 1 Objek pajak final pasal 4 Ayat 2 Maupun penghasilan yang bukan objek pajak di pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH Nah lalu berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi Yang dilakukan pada akhir tahun Nah dari 3 jenis penghasilan ini Hanya penghasilan yang pertama saja Hanya penghasilan yang pertama saja Yang harus kita lakukan perhitungan Kita hitung berapa total penghasilan Yang masuk ke dalam kategori objek pajak tidak final Nah ini kita hitung berapa penghasilannya Berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan di akhir tahun Nah sedangkan untuk penghasilan yang sudah dikenakan PPH final Dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Pada akhir tahun pajak tidak perlu lagi kita hitung berapa pajak penghasilannya Namun tetap kita laporkan di dalam SPT atau surat pemberitahuan Jadi di dalam SPT tahunan PPH orang pribadi kita Tetap kita laporkan untuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak final Dan juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Nah setiap akhir tahun pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Melaporkan surat pemberitahuan tahunan PPH orang pribadi Nah jenis-jenis SPT itu digolongkan menjadi tiga tergantung kriteria wajib pajaknya Yang pertama SPT yang pertama adalah SPT formulir 1770 SS Nah orang pribadi seperti apa yang menggunakan formulir SPT 1770 SS Untuk melaporkan SPT tahunannya Yang pertama digunakan untuk wajib pajak orang pribadi Dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta setahun Yang berasal dari satu pemberi kerja Jadi artinya formulir SPT 1770 SS ini bisa digunakan apabila orang pribadi tersebut Memiliki penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja Dimana penghasilan dalam satu tahunnya itu kurang dari 60 juta Kurang dari atau sama dengan 60 juta Lalu orang pribadi tersebut tidak mempunyai penghasilan lain Penghasilannya hanya bersumber dari satu pemberi kerja Maka di akhir tahun dia akan melaporkan penghasilannya di dalam SPT formulir 1770 SS Lalu formulir SPT yang kedua adalah SPT 1770 SS Nah formulir SPT 1770 SS S nya satu ya Formulir 1770 SS Itu digunakan untuk wajib pajak orang pribadi Yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja itu lebih dari 60 juta Jadi apabila penghasilan dari pekerjaan itu lebih dari 60 juta Maka dia dapat menggunakan formulir 1770 SS Tapi formulir ini juga bisa digunakan oleh orang pribadi Yang menerima penghasilan dari pemberi kerja itu kurang dari 60 juta setahun Tapi orang pribadi tersebut memiliki penghasilan lain Maka dapat menggunakan formulir 1770 SS Dan formulir yang ketiga yaitu formulir SPT 1770 Nah formulir SPT 1770 ini digunakan bagi orang pribadi Yang memiliki penghasilan berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Jadi artinya apabila orang pribadi menerima penghasilan Atau memperoleh penghasilan yang sumbernya dari kegiatan usaha atau dari kegiatan pekerjaan bebas Maka untuk melaporkan SPT PPH orang pribadi Yang memiliki penghasilan berasal dari usaha atau pekerjaan bebas Apa yang dimaksud dengan usaha dan apa yang dimaksud dengan pekerjaan bebas? Nah usaha ini adalah orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha Contohnya apa? Orang pribadi yang melakukan perdagangan Terus dia juga bisa membuka usaha contohnya salam kecantikan Atau dia bisa juga membuka toko online Bisa juga membuka bengkel dan lain sebagainya Intinya segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi Itu adalah kegiatan usaha dan banyak contohnya Nah sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan pekerjaan bebas Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus Jadi kalau kegiatan usaha ini bisa dilakukan oleh orang pribadi siapa saja Tapi kalau pekerjaan bebas Yang kriteria pekerjaan bebas ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang Yang mempunyai keahlian khusus dan tidak terikat oleh hubungan kerja Artinya dia tidak bekerja pada satu perusahaan Tapi dia bekerja untuk diri sendiri Nah keahlian khusus di sini itu diatur lebih lanjut Jenis-jenis pekerjaan yang masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas Jadi artinya ketika kita mau menentukan kegiatan ini sebenarnya masuk kategori usaha Atau masuk kategori pekerjaan bebas Nah kita lihat saja pekerjaannya masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan bebas Yang diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 atau tidak Apabila kegiatan tersebut tidak masuk ke dalam jenis pekerjaan bebas Sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 Maka itu masuk ke dalam kriteria usaha Nah jenis-jenis yang masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas Itu diatur dalam pasal 2 ayat 4 PP nomor 23 tahun 2018 Apa saja jenis pekerjaan bebas yang dimaksud Yang pertama adalah tenaga ahli Nah yang dimaksud tenaga ahli ini adalah tenaga ahli menurut ketentuan perpajakan Tenaga ahli yang menurut ketentuan perpajakan Apa saja profesi yang menurut ketentuan perpajakan itu masuk ke dalam kriteria tenaga ahli Ada 8 kategori Yang pertama adalah pengacara Akuntan Konsultan Penilai Arsitek Notaris Dokter Dan aktuaris Nah itu sering disingkat dengan istilah Pak Panda Nah itu adalah jenis-jenis profesi Yang menurut ketentuan perpajakan masuk ke dalam kriteria tenaga ahli Nah apabila orang pribadi Yang masuk ke dalam kriteria tersebut Melakukan pekerjaan bebas Melakukan pekerjaan bebas artinya tidak bekerja pada suatu perusahaan Maka itu masuk ke dalam pekerjaan bebas Yang kedua adalah pekerja seni Pekerja seni itu masuk ke dalam kriteria pekerjaan bebas Contoh pekerja seni itu apa? Pemain musik, membawa acara, MC, penyanyi, pelawak, bintang film Bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model Terus peragawan atau peragawati model ya Pemain drama dan penari Itu masuk ke dalam kriteria pekerja seni Lalu yang masuk ke dalam kriteria pekerjaan bebas berikutnya adalah Olahragawan Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator Pengarang, peneliti, dan penerjemah Agen iklan, pengawas atau pengelola proyek Mandor ya Perantara petugas penjajah barang dagang Agen asuransi dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang Atau multi level marketing Atau penjualan langsung dan kegiatan usaha Dan kegiatan sejenis lainnya Distributor perusahaan yang sejenis maksudnya gitu ya Apabila orang pribadi menjalankan suatu kegiatan Yang masuk ke dalam kriteria yang disebutkan ini Maka itu masuk ke dalam kriteria pekerjaan bebas Namun apabila tidak masuk ke dalam kriteria yang disebutkan Di dalam pekerjaan bebas ini Maka itu masuk ke penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha Jadi itu bedanya Antara usaha dan pekerjaan bebas Selanjutnya Karena dia menjalankan kegiatan usaha Maka terhadap kegiatan usaha yang dilakukannya Tentunya ada Dia akan memperoleh penghasilan Dan juga memeluarkan biaya-biaya Nah terhadap penghasilan dan biaya-biaya yang diterima Atau diperoleh tersebut Ada dua metode yang dapat dilakukan Yaitu kita bisa mencatatkannya dengan metode pembukuan Dan mencatatnya dengan metode pencatatan Apa yang dimaksud dengan pembukuan? Nah pembukuan di dalam menurut ketentuan perpajakan Itu sama pengertiannya atau definisinya Seperti pengertian pembukuan menurut akutansi Pembukuan adalah suatu proses pencatatan Yang dilakukan secara teratur Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan Yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya Serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa Dimana akhir dari kegiatan proses pembukuan ini Akan menghasilkan laporan keuangan Laporan keuangan berupa raca atau laporan posisi keuangan Dan juga laporan laba rugi Untuk periode tahun pajak tersebut Sedangkan metode yang kedua adalah metode pencatatan Yaitu metode yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data Pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur Tentang peredaran atau penerimaan bruto Dan atau penghasilan bruto Sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang Termasuk penghasilan yang bukan objek pajak Dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final Jadi perbedaannya antara pembukuan dan pencatatan itu apa? Kalau metode pembukuan Kita harus mencatat semua transaksi keuangan Mulai dari pendapatan, biaya Sehingga di akhirnya dia akan memperoleh Atau menghasilkan laporan keuangan Tapi kalau di metode pencatatan Kita cukup mencatat Atau mengumpulkan informasi-informasi Yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima Semua jenis penghasilan yang diterima Baik itu penghasilan yang dikenakan objek PPH tidak final Baik itu penghasilan yang merupakan bukan objek pajak Maupun penghasilan yang sudah dikenakan PPH final Semua jenis penghasilan tersebut harus dilakukan pencatatan Dari dua metode yang digunakan Yang dapat digunakan untuk dasar Menghitung pajak penghasilan orang pribadi Kita bisa lihat di sini Diatur di dalam pasal 28 S1 Undang-Undang KUP Ada wajib pajak orang pribadi Yang diwajibkan melakukan pembukuan Jadi dia tidak boleh melakukan metode pencatatan Untuk menghitung berapa penghasilan Yang menjadi objek pajak penghasilan orang pribadi Wajib pajak orang pribadi seperti apa yang memiliki kewajiban pembukuan Yang pertama kita lihat Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Dengan peredaran bruto melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak Itu wajib melaksanakan pembukuan Itu wajib melaksanakan pembukuan Jadi artinya atas penghasilan yang diterima Atas biaya-biaya yang dikeluarkan Yang berkaitan dengan usaha tersebut Itu harus dicatat menggunakan metode pembukuan Artinya dia harus menghasilkan laporan keuangan Yang dimana laporan keuangan tersebut akan kita gunakan sebagai dasar Untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Untuk melakukan pembukuan tersebut Itu wajib disimpan oleh wajib pajak di Indonesia Itu dalam jangka waktu 10 tahun Itu diatur dalam pasal 28 ayat 11 Lalu apabila wajib pajak melakukan perubahan tahun buku Melakukan perubahan metode pembukuan Dan perubahan-perubahan berkaitan dengan pembukuan yang dilakukannya Maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak Nah dari 3 poin ini Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Apabila wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha Dan penghasilan dari usahanya tersebut Dalam 1 tahun itu di atas 4,8 miliar Maka wajib melakukan pembukuan Berikutnya apabila wajib pajak tersebut Memiliki penghasilan Di bawah 4,8 miliar Maka dia boleh menggunakan metode pencatatan Selanjutnya bagaimana Kewajiban perpajakan Dalam hal orang pribadi tersebut Sudah menikah Dan suami dan juga istri tersebut Masing-masing memiliki penghasilan Nah ketentuan terpajakan Dalam hal wajib pajak orang pribadi sudah menikah Maka itu diatur di dalam pasal 8 Undang-undang pajak penghasilan Dan juga pasal 2 PP no. 74 tahun 2011 Defaultnya ketika orang pribadi Wanita yang sudah menikah Maka kewajiban perpajakannya itu akan Mengacu atau akan gabung Dengan kewajiban perpajakan suami Artinya seluruh penghasilan Dan juga kerugian yang diderita Oleh wanita yang sudah menikah tersebut Akan menjadi penghasilan dan kerugian Bagi suaminya Artinya akan ada penggabungan penghasilan Antara suami dan istri Dengan kata lain Kewajiban perpajakannya Untuk istri Itu gabung dengan Kewajiban perpajakan suami Dikecualikan dari penggabungan penghasilan Dalam rangka perhitungan PPH tahunan orang pribadi Itu apabila istri Hanya memperoleh penghasilan Yang berasal dari satu pemberi kerja Dan penghasilan istri Dari satu pemberi kerja tersebut Sudah dipotong PPH pasal 21 Nah di dalam pelaporan SPT-nya Penghasilan istri yang berasal dari Satu pemberi kerja yang telah dipotong PPH pasal 21 tersebut Itu masuk ke dalam bagian penghasilan final Nah dari penjelasan tersebut Kita bisa menyimpulkan bahwa Apabila seorang wanita telah menikah Maka kewajiban perpajakannya Itu akan ikut ke suami Kewajiban perpajakannya apa? Ya kewajiban perpajakan untuk melakukan Perhitungan serta pelaporan SPT tahunannya Jadi istri tidak perlu lagi Melaporkan SPT-nya Apabila istri sebelumnya Sebelum menikah Sudah memiliki NPWP Maka istri bisa Mengajukan penghapusan NPWP Karena kewajiban perpajakannya Gabung dengan kewajiban perpajakan suami Nah kewajiban perpajakan suami istri Itu dapat dilakukan secara terpisah Jadi bisa juga dilakukan secara terpisah Untuk kewajiban perpajakan suami istri Apabila memenuhi kondisi sebagai berikut Yang pertama suami istri tersebut Telah berpisah Berdasarkan putusan hukum Artinya suami istri telah bercerai Yang kedua Dikehendaki secara tertulis Oleh suami dan istri Berdasarkan perjanjian Pemisahan harta Artinya ada perjanjian Pemisahan harta dan penghasilan Yang dilakukan secara tertulis Oleh suami istri Maka kewajiban perpajakannya terpisah Suami melakukan kewajiban perpajakan sendiri Istri juga melakukan kewajiban perpajakan sendiri Nah atau Juga bisa dilakukan kewajiban perpajakan secara terpisah Apabila poin yang ketiga itu adalah Dikehendaki oleh istri Yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri Terpisah dari suami Artinya suami dan istri tersebut Tidak memiliki perjanjian tertulis Berkaitan dengan pemisahan harta dan penghasilan Namun istri berkehendak dan memilih Untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri Tidak gabung dengan suami Nah yang ketiga Apabila penghasilan Suami dan istri tersebut Dikenakan pajak secara terpisah Berdasarkan kriteria Tiga tersebut Bercerai atau ada perjanjian pisah harta Atau dikendaki oleh istri untuk memilih Kewajiban perpajakannya sendiri Maka penghasilan neto suami dan istri tersebut Dalam rangka menghitung Pajak penghasilan terutang itu akan digabung Berapa penghasilan neto istri Berapa penghasilan neto suami Dihitung Lalu dari total penggabungan penghasilan neto tersebut Akan kita lakukan perhitungan Berapa PPH terutangnya Dari total PPH terutang penggabungan penghasilan tersebut Baru nanti akan dibagi secara proporsional Yang dihitung berdasarkan porsi penghasilan neto Berapa pajak yang harus dilunasi oleh istri Berapa pajak yang harus dilunasi oleh suami Itu apabila kewajiban perpajakan suami istri Dilakukan secara terpisah Lalu bagaimana penghasilan yang diterima oleh anak Untuk penghasilan yang diterima oleh anak Yang belum dewasa Maka penghasilan tersebut Akan digabung menjadi penghasilan orang tuanya Bagi anak yang belum dewasa Atau belum berumur 18 tahun Dan belum menikah Lalu bagaimana cara kita melakukan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi Nah disini ada tiga skema atau tiga mekanisme perhitungan Pajak penghasilan orang pribadi Yang memperoleh penghasilan yang berasal dari usaha atau pekerjaan bebas Ada tiga poin yang pertama Kita dapat melakukan perhitungan penghasilan Kita dapat melakukan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum Nah perhitungan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum ini Digunakan bagi Pertama Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Yang menyelenggarakan pembukuan Siapa yang wajib menjalankan pembukuan? Yaitu Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Dengan penghasilan bruto setahun lebih dari 4,8 miliar Maka perhitungan PPH-nya itu berdasarkan ketentuan umum Yang kedua Perhitungan berdasarkan ketentuan umum digunakan bagi Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Dengan peredaran brutonya itu di bawah 4,8 miliar Namun wajib pajak orang pribadi tersebut memilih untuk menggunakan tarif Sesuai ketentuan umum Artinya dia belum wajib melakukan pembukuan Tapi wajib pajak orang pribadi tersebut memilih untuk melaksanakan kewajibannya Sesuai dengan ketentuan umum Artinya dia wajib melakukan pembukuan Nah berikutnya yang kedua Yaitu berikutnya Untuk menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak Yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Itu penghasilan netonya diperoleh dari Penghasilan bruto Dikurangi dengan biaya-biaya Lalu ditambah koreksi positif Dikurangi koreksi negatif Nah kalau untuk perhitungan berdasarkan ketentuan umum Itu kan wajib pajak wajib melakukan pembukuan Di mana pembukuan salah satunya menghasilkan laporan laba rugi Nah dari laporan laba rugi tersebut kita akan memperoleh laba usaha Nah laba usaha tersebut ditambah koreksi positif Lalu dikurangi koreksi negatif Maka kita akan dapat penghasilan neto Nah berikutnya mekanisme perhitungan PPH orang pribadi Yang kedua Yaitu orang pribadi dapat menghitung PPH-nya Itu berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 Wajib pajak orang pribadi seperti apa Yang dapat menghitung PPH-nya berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 Yang pertama adalah orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha Dia memperoleh penghasilan dari usaha Dengan peredaran bruto tahun lalunya itu sampai dengan 4,8 miliar Tarif pajak yang dikenakan untuk orang pribadi Yang menghitung pajaknya berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 Adalah sebesar 0,5% Dikalikan dengan peredaran bruto sebulan Mekanisme yang ketiga Yaitu perhitungan berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto Yang diatur di dalam PER 17 tahun 2015 Nah perhitungan pajak penghasilan berdasarkan NPPN Atau norma penghitungan penghasilan neto ini Itu digunakan untuk apa? Untuk siapa? Yaitu untuk orang pribadi yang menerima penghasilannya Bersumber dari usaha atau pekerjaan bebas Yang menyelenggarakan pencatatan Artinya omset atau peredaran brutonya Dalam satu tahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar Maka dia dapat melakukan perhitungan PPH Menggunakan norma penghitungan penghasilan neto Nah berapa penghasilan netonya Untuk wajib pajak yang menggunakan mekanisme ketiga ini Maka untuk menghitung penghasilan netonya Itu kita bisa peroleh dari Penghasilan bruto Dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto Nah untuk poin yang ketiga ini Kita akan bahas di pertemuan berikutnya Berkaitan dengan perhitungan PPH orang pribadi Yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Yang menjalankan pencatatan Karena fokus kita di pertemuan kedua ini adalah Untuk yang melaksanakan pembukuan Seperti itu ya Nah dari tiga mekanisme tersebut Kita bisa buat ringkasan Jadi orang pribadi ini pakai yang mana Apakah pakai ketentuan umum Ataukah pakai PP23 tahun 2018 Ataukah menggunakan NPPN Tarif berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto Nah ini ada gambarannya Kita akan melihat yang pertama Apabila wajib ajak orang pribadi tersebut Penghasilannya berasal dari usaha Nah kita akan identifikasi dulu Apakah peredaran usahanya Melebihi 4,8 miliar atau tidak Nah kalau peredaran usahanya Melebihi 4,8 miliar Yes Maka orang pribadi Yang menjalankan usaha tersebut Wajib melakukan pembukuan Apabila dia wajib melakukan pembukuan Maka terhadap penghasilan yang diterimanya Dia harus membedakan Mana penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Mana penghasilan yang merupakan objek PPH final Dan mana penghasilan yang merupakan objek PPH tidak final Nah terhadap penghasilan yang merupakan objek PPH tidak final ini Akan dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Jadi apabila wajib pajak yang menjalankan usaha ini Opsetnya di atas 4,8 miliar Maka dia wajib pembukuan Dan pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan umum Nah apabila orang pribadi Yang menjalankan kegiatan usaha ini Ternyata peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar Artinya tidak lebih dari 4,8 miliar Maka kewajiban perpajakannya ada dua Dia bisa memilih untuk menggunakan ketentuan umum Dia bisa memilih untuk menggunakan ketentuan umum Artinya dia harus melakukan pembukuan Atau dia bisa melakukan perhitungan PPH orang pribadinya Menggunakan tarif yang ditentukan di dalam PP nomor 23 tahun 2018 Berapa tarifnya? Yaitu 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto per bulan Sama seperti PPH badan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar Nah berikutnya Apabila wajib pajak orang pribadi tersebut Memiliki penghasilannya bukan dari usaha Tapi dari pekerjaan bebas Sama identifikasi kita pertama filternya adalah di jumlah peredaran usaha Apabila peredaran usahanya di atas 4,8 miliar Maka dia wajib melakukan pembukuan Mengidentifikasi penghasilan-penghasilan yang diterimanya Mana penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Mana penghasilan yang dikenakan PPH final Dan mana penghasilan yang dikenakan PPH tidak final Nah terhadap penghasilan yang dikenakan PPH tidak final Maka harus dihitung berdasarkan ketentuan umum Berikutnya kondisi yang kedua Apabila wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas ini Peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 miliar Maka dia bisa pertama memilih untuk dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Dia artinya walaupun peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar Maka dia wajib melakukan pembukuan Dan PPH-nya dihitung berdasarkan ketentuan umum berdasarkan dia memilih sendiri Atau wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Tapi dia berhak untuk menghitung pajak penghasilannya berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto Nah ini bedanya Bedanya apabila orang pribadi penghasilannya berdasarkan dari usaha Itu kan kalau di bawah 4,8 miliar Dia akan dikenakan pajak final berdasarkan 0,5% Dikalikan peredaran bruto sebulan Yang diatur dalam PP nomor 23 Tapi kalau penghasilan orang pribadi tersebut berasal dari pekerjaan bebas Orang pribadi tersebut tidak bisa menggunakan tarif Yang disebutkan dalam pas PP nomor 23 tahun 2018 Artinya dia tidak bisa menggunakan tarif 0,5% Tapi dia bisa menggunakan metode NPPN Atau norma penghitungan penghasilan neto Dimana untuk menghitung penghasilan neto Untuk menghitung penghasilan netonya Kita bisa menghitung berapa penghasilan bruto setahun Dikalikan dengan tarif NPPN Itu diatur di dalam per 17 tahun 2015 Jadi perbedaannya di sini Kalau yang usaha Omsetnya di bawah 4,8 miliar Dia bisa menggunakan tarif final 0,5% Tapi kalau misalnya yang penghasilannya dari pekerjaan bebas Dan peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar Maka dia bisa menggunakan metode NPPN Atau norma penghitungan penghasilan neto Nah fokus kita di sini Di pertemuan kedua Yaitu nanti akan menghitung Berapa PPH orang pribadi Yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Yang melakukan pembukuan Nanti belajarkan perhitungan NPPN Nah sekarang kita lihat Nah berikutnya Bagaimana cara atau langkah-langkah Yang dapat kita lakukan Untuk menghitung besarnya PPH orang pribadi Yang menjalankan kegiatan usaha Atau pekerjaan bebas Nah di sini ada langkah-langkah Yang harus kita lakukan Langkah pertama adalah Kita harus mencari Berapa besarnya penghasilan neto fiskal Nah besarnya penghasilan neto fiskal Yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi Itu dibagi menjadi dua Apakah orang pribadi tersebut Dikenakan perhitungan ketentuan umum Ataukah menggunakan metode NPPN Penghasilan neto fiskal Apabila dia menggunakan perhitungan Berdasarkan ketentuan umum Maka dapat diperoleh Dengan cara penghasilan bruto Dikurangi dengan biaya usaha Ditambah koreksi positif Dikurangi dengan koreksi negatif Atau ditambah dikurangi koreksi fiskal Itu kalau dia dikenakan ketentuan umum Penghasilan neto fiskalnya Perhitungannya seperti itu Tapi apabila orang pribadi tersebut Dikenakan tarif berdasarkan perhitungan NPPN Norma penghitungan penghasilan neto Maka untuk mencari penghasilan neto fiskalnya Adalah penghasilan bruto Dikalikan dengan tarif NPPN Nah, tarif NPPN ini akan kita bahas Lebih lanjut di pertemuan berikutnya Yang membahas tentang Perhitungan PPH orang pribadi Yang menjalankan usaha Atau pekerjaan bebas Yang melaksanakan pencatatan Nah, berikutnya Yang kedua Kalau kita sudah tahu Berapa penghasilan neto fiskalnya Maka yang kedua Kita akan cari Berapa pengurang penghasilannya Pengurang penghasilan yang dimaksud Di sini adalah PTKP Penghasilan tidak kena pajak Akan kita bahas lebih detail Di slide berikutnya Berikutnya Kalau kita sudah dapat Berapa pengurang penghasilannya Maka langkah ketiga Kita akan mencari Berapa penghasilan kena pajak Penghasilan kena pajaknya Diketahui dari Penghasilan neto Poin 1 Dikurangi dengan PTKP Penghasilan tidak kena pajak Berikutnya langkah keempat Kita akan tentukan Berapa tarif PPH orang pribadinya Nah, tarif PPH orang pribadi Itu sesuai dengan yang diatur Dalam pasal 17 undang-undang PPH Jadi, baik orang pribadi tersebut Menghitung PPH-nya Berdasarkan mekanisme ketentuan umum Maupun berdasarkan mekanisme NPPN Maka tarif PPH orang pribadinya Tetap sesuai pasal 17 undang-undang PPH Lalu kita hitung Berapa besarnya Pajak penghasilan terutangnya Berasal dari Penghasilan kena pajak Dikalikan dengan Tarif yang berlaku Lalu kita cek Yang ke-6 Apakah dalam tahun pajak berjalan Ada kredit pajak yang sudah dibayarkan Baru kita terakhir Kita bisa mengetahui PPH kurang bayar Atau lebih bayar Di akhir tahun Kita peroleh Dari Berapa besarnya PPH terutang Poin 5 Dikurangi dengan Kredit pajak yang sudah dibayarkan Selama Tahun pajak tersebut Nah, itu adalah langkah-langkah Yang harus kita lakukan Dalam langkah menghitung PPH orang pribadi Yang menjalankan usaha Atau pekerjaan bebas Nah, berikutnya tadi Dalam langkah-langkah Perhitungan PPH pasal 21 Kita di poin 2 Membahas tentang PTKP Atau penghasilan Tidak kena pajak Nah, apa yang dimaksud dengan Penghasilan tidak kena pajak Jadi penghasilan tidak kena pajak Ini adalah Besaran penghasilan Yang ditentukan Oleh ketentuan perpajakan Yang dapat digunakan Sebagai Batasan Penghasilan Yang tidak kena pajak Jadi apabila Apabila orang pribadi Memiliki penghasilan Nah, berapa batasan penghasilan Tersebut tidak dikenakan pajak Nah, disini Besarnya PTKP Untuk wajib pajak orang pribadi Itu adalah Nilainya 54 juta Setahun Karena PPH orang pribadi Itu dihitung Setahun PTKP wajib pajak orang pribadi 54 juta setahun Tambahan PTKP Apabila orang pribadi tersebut Sudah menikah Sudah kawin Maka dia akan dikenakan Tambahan Besaran PTKP Sebesar 4 juta 500 ribu Berikutnya Apabila sudah Memiliki tanggungan Maka Akan Memperoleh Tambahan PTKP Masing-masing Tanggungan Sebesar 4 juta 500 ribu Nah, menurut Ketentuan perpajakan Jumlah tanggungan Yang dapat Diperhitungkan Untuk mengetahui Besarnya PTKP Itu maksimal 3 tanggungan Jadi maksimal Besarnya PTKP Untuk tanggungan Yaitu 4 juta 500 ribu Dikali 3 Nah, siapa yang dapat Menjadi tanggungan Bagi wajib pajak Orang pribadi Yang dapat menjadi tanggungan Wajib pajak orang pribadi Adalah Anggota keluarga Sedarah Atau semenda Dalam Garis ketulunan lurus Yang menjadi tanggungan Sepenuhnya Tanggungan sepenuhnya Artinya Wajib pajak Yang menjadi tanggungan Itu dia tidak memperoleh Penghasilan Sama sekali Siapa contoh Yang dapat menjadi tanggungan Yaitu Orang tua Mertua Anak kandung Atau anak angkat Nah, syarat-syarat Untuk dapat Dijadikan tanggungan Dalam perhitungan PTKP Yang pertama Orang yang menjadi tanggungan Itu tidak Diperbolehkan Memiliki penghasilan Artinya dia tidak punya Lagi penghasilan Kalau kita menanggung Orang tua Tapi Orang tua kita Masih punya penghasilan Maka itu tidak dapat Dijadikan Sebagai tanggungan Dalam rangka Menghitung PPH Yang kedua adalah Memiliki status Belum menikah Kalau misalnya kita Tanggungannya itu Berupa anak Berupa anak Nah, syaratnya Anak itu belum menikah Berikutnya adalah Hidup satu atap Dengan wajib pajak Yang bersangkutan Jadi, kalau kita Menanggung Orang tua Atau mertua Maka syaratnya Harus hidup Dalam satu atap Tinggal bersama Nah, berikutnya adalah Tidak lahir Atau meninggal Pada tahun Pajak berjalan Nah, maksudnya Untuk mengetahui Besaran PTKP Termasuk tanggungan Maka Tanggungan tersebut Harus ada Di awal Tahun pajak Apabila Keberadaannya Atau Anak tersebut Lahir Di tahun pajak Berjalan Misalnya lahir Bulan Maret April Mei Juni Maka Untuk tahun pajak Tersebut Dia tidak dapat Dijadikan tanggungan Karena Acuannya Mengacu Ke awal Tahun pajak Tapi apabila Tahun berikutnya Baru Akan menjadi Tanggungan Karena di awal Tahun pajak Sudah ada Posisinya Gitu ya Nah, berikutnya Ini ada Tabel Tabel Besaran PTKP Ini contoh Saja Yang pertama Besaran PTKP Itu mengacu Kepada Status Statusnya Kita lihat Contoh yang pertama Apabila TK 0 Berarti TK Itu ada statusnya Tidak menikah Tidak kawin 0 Itu adalah Besarnya Tanggungan TK 0 Berarti dia Hanya menanggung Dirinya sendiri Karena tidak kawin Dan belum memiliki Tanggungan Maka besaran PTKP Adalah 54 juta Nah, sedangkan Kalau K 0 Ini contohnya K 0 Berarti dia sudah Menikah nih Statusnya K Kawin 0 Itu adalah Tanggungannya Tanggungannya Adalah 0 Maka Besarnya PTKP Setahun Adalah 54 juta Untuk diri sendiri Ditambah 4.500.000 Untuk Status kawin Maka PTKP Untuk pria Menikah Adalah 54 juta 500 ribu Nah, apabila Menikah Istrinya Bekerja Dan NPWP Suami istri Digabung Kewajiban Perpajakannya Digabung Maka Besarnya PTKP Yang bisa Dijadikan Sebagai pengurang PPH tahunan Orang pribadi Menjadi 112 juta 500 ribu Dari mana Angka 112 juta 500 ribu Ini 54 juta Untuk Wajib Pajak Orang pribadi Sendiri Dalam hal ini Adalah Suami Berikutnya Status Menikah 4.500.000 Dan Tambahan Istri Memiliki Penghasilan Yang digabung Sebesar 54 juta Jadi Totalnya Adalah 112.500.000 Nah Begitu Juga Untuk TK1 Berarti Belum Menikah Satu Tanggungan Maka PTKP Setahunnya Adalah 58.500.000 Berasal dari Diri sendiri 54 juta Ditambah Satu Tanggungan 4.500.000 Dan Seterusnya Itulah Besaran PTKP Yang bisa Kita gunakan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Bruto Dalam Mencari Penghasilan Kena Pajaknya Nah Berikutnya Tanggungan Maksimal Tiga Orang Tadi Jika Istri Memiliki Pekerjaan Penghasilan Dan NPP Sendiri Maka PTKP Menggunakan Status TK0 Tapi PTKP Suami Tetap Dianggap Status K0 Sampai Dengan K3 Jadi Artinya Dalam Hal Istri Menikah Dalam Hal Istri Memiliki Penghasilan Dan Istri Memiliki NPP Maka PTKP Untuk Istri Tersebut Wanita Yang Sudah Menikah Tetap Menjadi TK0 Karena Tanggungannya Ikut Ke Suami Nah Sekarang Poin Berikutnya Dalam Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kita Harus Mengetahui Berapa Tarifnya Setelah Kita Mengetahui Tadi Pertama Penghasilan Neto Dikurangi Pengurang Berupa PTKP Dapatlah Penghasilan Kena Pajak Dari Penghasilan Kena Pajak Tersebut Kita Akan Kalikan Dengan Tarif Pajak Yang Berlaku Tarif Pajak Pajak Penghasilan Itu Diatur Di Dalam Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan Nah Namun Per 7 Oktober Sudah Disahkan Oleh DPR Berupa Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dimana Ada Perubahan Tarif Pajak Yang Berlaku Untuk Tahun Pajak 2022 Dan Seterusnya Nah Disini Saya Tampilkan Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang Undang PPH Dan Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Dimana Tarif Ini Berlaku Nanti Mulai Tahun Pajak 2022 Nah Kalau Kita Dalam Menyelesaikan Soal Latihan Maka Kita Lihat Tahun Pajak Yang Ada Di Dalam Soal Menggunakan Soal Tahun Berapa Tarif PPH Orang Pribadi Berdasarkan Undang Undang PPH Ada Empat Lapisan Lapisan Pertama Untuk Penghasilan 0 Sampai Dengan 50 Juta Dikenakan Tarif 5% Untuk Lapisan Kedua 50 Juta Sampai Di Atas 50 Juta Sampai Dengan 250 Juta Dengan Tarif 15% Tarif Lapisan Ketiga Yaitu Untuk Penghasilan Di Atas 250 Juta Sampai Dengan 500 Juta Akan Dikenakan Tarif PPH 25% Lalu Untuk Penghasilan Di Atas 500 Juta Akan Dikenakan Tarif 30% Itu Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan Namun Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Yang berlaku Mulai Tahun Pajak 2022 Maka Lapisan Perpajakan Berubah Lapisan Penghasilan Untuk Perhitungan PPH Itu Ada 5 Lapisan Lapisan Pertama Dan Kedua Yang Berubah Lapisan Pertama Itu Untuk Penghasilan 0 Sampai Dengan 60 Juta Itu Tarifnya 5% Untuk Lapisan Kedua 60 Juta Sampai Dengan 250 Juta Tarifnya 15% 250 Juta Sampai Dengan 500 Juta Itu 25% Dan Lapisan Keempat 500 Juta Sampai Dengan 5 Miliar Tarifnya Adalah 30% Nah Tambahan Lapisan Yang Baru Di Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Yaitu Untuk Penghasilan Di Atas 5 Miliar Dengan Tarif Yang Baru Yaitu 35% Nah Tarif Di Atas Berlaku Untuk Wajib Pajak Yang Memiliki NPWP Apabila Wajib Pajak Tidak Memiliki NPWP Maka Akan Dikenakan Tarif Sebesar Dikenakan Tarif Sebesar 20% Lebih Tinggi Dibandingkan Tarif Yang Sesungguhnya Nah Berikutnya Kalau Kita sudah Mengetahui Berapa Tarif PPH Yang Dikenakan Atas Penghasilan Yang Kita Peroleh Maka Kita Sudah Tahu Berapa PPH Terutangnya Setelah Kita tahu Berapa PPH Terutangnya Berikutnya Kita harus Identifikasi Apakah Ada Kredit Pajak Yang Sudah Dibayarkan Di Tahun Berjalan Apa Itu Kredit Pajak Yaitu Angsuran Pajak Atau Pembayaran Pajak Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Dalam Tahun Berjalan Baik Pembayaran Pajak Tersebut Dilakukan Oleh Sendiri Oleh Wajib Pajak Itu Sendiri Maupun Dilakukan Melalui Mekanisme Pemotongan Atau Pememutan Oleh Pihak Lain Tidak Termasuk Pemotongan PPH Yang Bersifat Sinal Nah Sama Halnya Dengan PPH Badan Di pertemuan Kita Yang pertama Kredit Kredit pajak Kredit pajak Dibagi Menjadi Dua Yaitu Yang Dipotong Pihak Lain Dan Yang Dibayar Sendiri Kredit Pajak Yang Dipotong Pihak Lain Contohnya Apa Untuk Orang Pribadi Yaitu PPH 21 Yang Dibuktikan Dengan Bukti Pemotongan 17 21 A 1 PPH Pasal 22 PPH Pasal 23 Dan PPH Pasal 24 Yang Merupakan Kredit Pajak Luar Negeri Sedangkan PPH Yang Dibayar Sendiri Kredit Pajak Yang Dibayar Sendiri Itu Adalah PPH Pasal 25 Yaitu Angsuran Pajak Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Sendiri Yaitu Kredit Pajak Lalu Bagaimana Kewajiban Penyetoran Pelaporan Dan Sanksi Perpajakan Angsuran PPH Pasal 25 Itu Distor Paling Lambat Tanggal 15 Bulan Berikutnya Dengan Menggunakan Surat Storan Elektronik Yang Dibuat Pada Laman Atau Website SSE2. Pajak .go .id PPH Tahunan Orang Pribadi Apabila Dalam Hal Terjadi Kurang Bayar Maka Distor Paling Lambat Sebelum SPT Dilaporkan Sedangkan Untuk PPH Orang Pribadi Yang Bersifat Final 0,5% Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Itu Distor Paling Lambat Anggal Bulan Berikutnya Lalu Kapan Deadline Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Itu Dilaporkan Paling Lambat Akhir Bulan Ketiga Tahun Pajak Berikutnya Dengan Menggunakan Formulir Yang Sesuai 1770 1770S Atau 1770SS Nah Melalui Laman bjponline.pajak.go.id Atau Melalui Sarulan Resmi Lainnya Apabila Wajib Pajak Terlambat Melakukan Penyetoran PPH 25 PPH 29 Dan PPH Final 0,5% Maka Dia akan Dikenakan Sanksi Berupa Bunga Dimana Bunga tersebut Dikenakan Perbulan Dengan Tarif Bunga Yang Ditentukan Dalam Keputusan Menteri Keuangan Apabila Ada Keterlambatan Pelaporan Maka Akan Dikenakan Denda Sebesar 100.000 Per SPT Gitu Ya Oke Nah itu Ada Tambahan Tambahan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Yang Baru Dimana Ada Penyesuaian Batas Peredaran Bruto Tidak Dikenai Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nah Disebutkan Bahwa Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Peredaran Bruto Di bawah 4,8 Miliar Dia Dapat Menggunakan Tarif Berdasarkan PP Nomor 23 Dengan Tarif Final 0,5% Dikali Peredaran Bruto Per Bulan Nah Ada Batasan Peredaran Bruto Yang Tidak Dikenai PPH Yaitu Sebesar 500 Juta Bagi Orang Pribadi Yang Bagi Orang Pribadi Pengusaha Yang Menghitung PPH Dengan Tarif 0,5% Dan Memiliki Peredaran Bruto Sampai Dengan 500 Juta Setahun Maka Tidak Dikenai Pajak Pajak Penghasilan Itu Berlaku Mulai Tahun Pajak 2022 Ini Diberikan Ilustrasi Gambaran Perhitungan PPH Orang Pribadi Untuk Pajak Tuan A Dimana Tuan A Ini Pemusaha Toko Pelontong Untuk Tahun Pajak 2022 Contohnya Bulan Januari Peredaran Usahanya Adalah 100 Juta Peredaran Usaha Kumulatif Sampai Dengan Bulan Januari Adalah 100 Juta Sehingga Peredaran Usaha Kena Pajak Nol Menurut Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Berapa PPH Final Yang Terutang Nol Nah Padahal Kalau Di Peraturan Yang Sebelumnya Itu Dia Harus Bayar 0,5% Dikali Dikali 100 Juta Sehingga Harusnya Dia Bayar 500 Juta Bulan Februari Ada Penghasilan 100 Juta Februari 100 Juta Maret 100 Juta April 100 Juta Dan Mei 100 Juta Nah Sampai Dengan Bulan Mei Total Peredaran Usaha Kumulatif Itu Sudah 500 Juta Maka Untuk Bulan Berikutnya Dia Akan Dikenakan Tarif PPH Final 0,5 Persen Dari Peredaran Bruto Berikutnya Peredaran Bruto Setelah Melebihi 500 Juta Nah Di sini Berarti Dalam Kasus Ilustrasi Ini Di bulan Juni Barulah Tuan A Bayar PPH Final Sebesar 500 Rp Sampai Dengan Akhir Tahun Memiliki Kewajiban Perpajakan Final 0,5 Persen Nah Kalau kita Sandikan Berapa Besarnya Pajak Penghasilan Yang harus Dibayar Setelah Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Dan Sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Itu Wajib Pajak Ada Hemat 2,5 Juta Karena Untuk Penghasilan Sampai Dengan 500 Juta Itu Tidak Dikenakan Pajak Gitu Ya Nah Ini Berlaku Untuk Mulai Tahun Pajak 2022 Ada Tambahan Dari Saya Bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Dapat Menggunakan Tarif Final 0,5% Itu Maksimal Adalah 7 Tahun Setelah Berakhir 7 Tahun Maka Wajib Pajak Orang Pribadi Itu Tidak Lagi Diperkenankan Untuk Menggunakan Tarif 0,5% Tapi Orang Pribadi Tersebut Dapat Menggunakan Tarif Berdasarkan Ketentuan Umum Atau Menggunakan Mekanisme NPPN Kalau Peredaran Usahanya Masih Di bawah 4,8 Milyar Gitu Ya Nah Berikutnya Di bagian Akhir Kita akan Membahas Contoh Perhitungan Contoh Perhitungan PPH Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Dan Melakukan Pembukuan Lalu Dikenakan Pajak Berdasarkan Mekanisme PP Nomor 23 Tahun 2018 Nah Contohnya Di sini Joni Adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Usaha Perdagangan Alat Tulis Kantor Dan Fotokopi Nah Di Kode Mendagang Alat Tulis Kantor Dan Fotokopi Berarti Tidak Masuk Kedalam Kriteria Pekerjaan Bebas Pada Tahun 2019 Peredaran Usahanya Sebesar 4,8 Milyar Sehingga Untuk Tahun 2020 Joni Ini akan Dikenakan Kewajiban Pajak Pajak Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 Yaitu PPH Final Dengan Tarif 0,5% Dikali Peredaran Bruto Per Bulan Adapun Peredaran Bruto Atau Omset Perbulan Selama Tahun 2020 Adalah Sebagai Berikut Nah Ini Ya Untuk Bulan Januari Peredaran Bruto Joni Sekian Bayar PPH Final 0,5% Karena Ini Masih Tahun 2020 Maka Untuk Penghasilan Di bulan Januari Masih Tetap Harus Dibayarkan PPH Final Bulan Februari 230 Juta Bayar 0,5% Bulan Februari Bayar 0,5% Dan Seterusnya Sampai Berakhir Tahun Pajak Yaitu Bulan Desember Ternyata Setelah Berakhir Tahun Pajak Total Peredaran Usaha Joni Sudah Melebihi 4,8 Miliar Ini Kita Bisa Lihat Di tabel Bahwa Total Peredaran Brutonya Sudah 5,8 Miliar Sehingga Untuk Tahun Pajak 2021 Joni Tidak Bisa Lagi Menggunakan Tarif Pajak 0,5% Tapi Dia Sudah Dikenakan Tarif Berdasarkan Ketentuan Umum Ini Kita Lihat Pada Bulan Ke 10 Tahun 2020 Peredaran Bruto Usaha Joni Sudah Melebihi 4,8 Miliar Namun Pembayaran Menggunakan Tarif PPA Final Itu Harus Tetap Diteruskan Sampai Berakhirnya Tahun Pajak Sedangkan Untuk Tahun Pajak 2021 Joni Sudah Tidak Dapat Lagi Menggunakan Tarif PPA Nomor Tapi Joni Sudah Diwajibkan Melakukan Pembukuan Dan Menggunakan Ketentuan Umum Untuk Perhitungan PPH Terutangnya Ini Kalau Menggunakan Mekanisme PPH Nomor 23 Cukup Bayar 0,5% Tiap Bulan Contoh Yang Kedua Yaitu Melakukan Perhitungan PPH Orang Pribadi Menggunakan Mekanisme Umum Dimana Wajib Pajak Orang Pribadi Tersebut Melaksanakan Pembukuan Contohnya Ahmad Memiliki Usaha Penjualan Alat Tulis Kantor Berarti Ini Penghasilannya Dari Usaha Telah Menikah Menikah Menanggung Secara Penuh Satu Orang Anak Usia Tiga Tahun Satu Orang Adik Perempuan Usia Sepuluh Tahun Serta Satu Orang Ibu Istri Ahmad Bekerja Pada Suatu Perusahaan Dan Menerima Penghasilan Hanya Dari Perusahaan Tempatnya Bekerja Selama Tahun 2020 Penghasilan Bruto Yang Diperoleh Dari Usaha Ahmad Sebesar 6,5 Miliar Dengan Biaya Usaha 3 Miliar Berarti Peredaran Usaha 6,5 Miliar Biaya Usaha 3 Miliar Berarti Laba Usahanya Adalah 3,5 Miliar Setiap Transaksi Keuangan Dibukukan Sesuai Dengan Standar Akutansi Yang Berlaku Ada Penghasilan Neto Istri Ahmad Dari Tempatnya Bekerja Adalah 150 Juta Selama Tahun 2020 Dan Telah Dipotong PPA Pasal 21 Sebesar 6 Juta 200 Nah Istri Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Tidak Terpisah Dari Suami Nah Kita Diminta Untuk Menghitung Berapakah PPA Terutang Ahmad Untuk Tahun 2020 Nah Kita Lihat Tabel Perhitungannya Di Sini Peredaran Bruto Usaha 6,5 Miliar Dikurangi Dengan Biaya 3 Miliar Sehingga Penghasilan Neto Dari Usahanya Adalah 3,5 Miliar Total Penghasilan Neto Kita Asumsikan Tidak Ada Koreksi Fiskal Kita Asumsikan Tidak Ada Koreksi Fiskal Tapi Kalau Ada Koreksi Fiskal Berarti Ditambah Koreksi Positif Dikurangi Dengan Koreksi Negatif Baru Dapatlah Penghasilan Neto Nah Karena Disoal Tidak Disebutkan Maka Kita Asumsikan Tidak Ada Koreksi Fiskal Penghasilan Netonya 3,5 Miliar Langkah pertama Penghasilan Neto Sudah kita Peroleh 3,5 Miliar Langkah Kedua Menentukan Pengurang Yaitu PTKP PTKP-nya K2 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 Dari Mana Kita Bisa Melihat Dari Status Tanggungannya Ahmad Sudah Menikah Berarti Statusnya Adalah K Menanggung Secara Penuh Satu Orang Anak Usia 3 Tahun Berarti Tanggungan Tambah Satu Satu Orang Adik Perempuan Nah Adik Perempuan Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Tanggungan Karena Dia Tidak Masuk Kedalam Kriteria Yang Bisa Menjadi Tanggungan Ini Saya Lihat Yang Dimaksud Dengan Tanggungan Adalah Anggota Keluarga Sedarah Atau Semenda Dalam Garis Keturunan Lurus Kalau Garis Keturunan Lurus Berarti Ke atas Adalah Orang Tua Ke bawah Adalah Anak Sedangkan Adik Atau Kakak Itu Kesamping Jadi Itu Tidak Bisa Dijadikan Tanggungan Nah Berarti Kembali Lagi Ke soal Kita Di Sini Berarti Tanggungannya Pertama Untuk Anak Lalu Dia Menanggung Serta Satu Orang Ibu Berarti Tanggungannya Ada Dua Tanggungan Menurut Pajak Satu Orang Anak Dan Satu Orang Ibu Sehingga Status PTKP Adalah K2 Besaran PTKP Sebesar Untuk Dirinya Sendiri 54 Juta Status Kawin 4.500.000 Dan Dua Tanggungan Yaitu 9 Juta Penghasilan Kena Pajaknya Berasal Dari Total Penghasilan Neto Dikurangi Dengan Total Penghasilan Tidak Kena Pajak Sehingga Kita bisa Peroleh Penghasilan Kena Pajaknya Adalah 3.432.500.000 Penghasilan Penghasilan Kenapa Pajak Seperti Biasa Dibulatkan Ribuan Kebawah Ke Ribuan Kebawah PPA Terutang Tahun 2020 Adalah Lapisan Pertama 5% Dikalikan Dengan 50 Juta Yaitu 2.500.000 Berikutnya Lapisan Penghasilan Yang Kedua Adalah Tarif 15% Untuk Penghasilan Sampai 50 Sampai Dengan 250 Juta Karena Penghasilan 50 Jutanya Sudah Dikenakan 5% Maka Yang Kena Tarif 15% Adalah Sebesar 200 Juta Total Batasannya Adalah Sampai Dengan 250 Juta Jadi 15% Dikali 200 Juta Yaitu 30 Juta Lapisan Tarif Yang Ketiga Yaitu 25% Untuk Penghasilan Sampai Dengan 500 Juta Karena 250 Jutanya Sudah Dikenakan Tarif 5% Dan 15% Maka Sisanya Sampai Dengan 500 Juta Itu Adalah 250 Juta Dikenakan Tarif Sebesar 25% Sehingga PPAT Terutangnya Adalah 62 Juta 500 Nah Sisanya Untuk Penghasilan Di atas 500 Juta Dikenakan Tarif 30% Kita Kurangin Saja 3 Miliar 432 Juta 500 Dikurangi 500 Juta Maka 2 Miliar 932 Juta 500 Dikali 30% Sehingga Total PPH Terutangnya Adalah 974 750 Kredit Pajaknya 0 Sehingga PPH Kurang Bayarnya Adalah 974 750 Nah Tadi Disoal Ditentukan Bahwa Dia punya Istri Istri Yang Bekerja Ada pun Istri Amat Bekerja Pada Suatu Perusahaan Dan Menerima Penghasilan Hanya Dari Perusahaan Tempatnya Bekerja Nah Ingat Di Mekanisme Penggabungan Penghasilan Yang dijelaskan Di slide Sebelumnya Bahwa Penghasilan Istri Yang berasal Dari Satu Pemperi Kerja Itu Tidak Digabungkan Dalam Rangka Perhitungan PPH Orang Pribadi Di Akhir Tahun Dengan Suami Kenapa Karena Sudah Dikenakan PPH Dinyatakan Bersifat Final Kita Lihat Di catatan Sini Perhitungan PPH Terutang Ahmad Tidak Dilakukan Penggabungan Dengan Penghasilan Istri Karena Penghasilan Istri Ahmad Hanya Diperoleh Dari Satu Pemberi Kerja Dan Telah Dipotong Pajak Sehingga Dalam Peraporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Penghasilan Istri Ahmad Dilaporkan Dalam Daftar Penghasilan Yang Telah Dikenakan PPH Final Berikutnya Contoh Contoh Ketiga Masih Terhadap Perhitungan PPH Orang Pribadi Yang Menggunakan Mekanisme Ketentuan Umum Dan Melakukan Pemukuan Menggunakan Informasi Yang Sama Seperti Contoh Satu Sebelumnya Namun Istri Ahmad Selain Bekerja Juga Menjalankan Usaha Salon Kecantikan Berarti Penghasilannya Bukan Hanya Berasal Dari Satu Pembar Kerja Tapi Dia Berasal Dari Usaha Juga Dia Menjalankan Usaha Salon Kecantikan Dengan Peredaran Bruto Selama Tahun 2020 Sebesar 4,9 Miliar Melakukan Pembukuan Dan Penghasilan Neto Sebesar 500 Juta Jadi Dari Usaha Salon Kecantikan Yang Dilakukan Oleh Istri Ahmad Ini Total Peredaran Brutonya 4,9 Miliar Dia Melakukan Pembukuan Dan Penghasilan Netonya Dari Penghasilan Tersebut Adalah 500 Juta Berapakah PPA terutang Untuk Tahun 2020 Nah Berarti Disini Penghasilan Penggabungan Ada Tiga Pertama Berasal Dari Penghasilan Dari Ahmad Kedua Penghasilan Istri Dari Pekerjaan Ketiga Penghasilan Istri Dari Usaha Sekarang Kita Lihat Bagaimana Cara Melakukan Perhitungannya Yang pertama Kita akan Masukkan Penghasilan Neto Agung Ahmad Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang Pribadinya Adalah Tiga Lima Miliar Penghasilan Neto Istri Yaitu 650 Juta Dari Mana 650 Juta Berasal Dari Penghasilan Neto Istri Dari Pekerjaan 150 Juta Dan Penghasilan Neto Istri Dari Usaha Salon Percantikan 500 Juta Sehingga Penghasilan Neto Gabungan Suami Istri Adalah 4,4 Miliar 150 Juta Total Penghasilan Netonya Asumsi Tidak Ada Koreksi Fiskal Sama 4 Miliar 150 Juta PTKP Nya Adalah K2 Sesuai Dengan Identifikasi Kita Tadi Sehingga Penghasilan Kena Pajak Berasal Dari Penghasilan Neto Dikurangi Dengan PTKP Nah Karena PTKP Nya Ini Adalah Istri Bekerja Ini Saya Perbaiki Dulu Ya Karena Ada Istri Memperoleh Penghasilan Maka PTKP Nya Bukan K2 Tapi KI2 K2 Kawin Istri Memperoleh Penghasilan Dengan Dua Tanggungan PTKP Nya Untuk Diri Sendiri 50 Juta Tambahan Istri Bekerja 54 Juta Status Kawin Tetap 4 500 Dan Dua Tanggungan 9 Juta Sehingga Penghasilan Kena Kajaknya 4 Miliar 28 500 Sehingga PPA Terutang Tahun 2020 Step Perhitungannya Sama Seperti Tadi 5 15 15% Dan 25% Untuk Penghasilan Sampai Dengan 500 Juta Lalu Untuk Penghasilan Di atas 500 Jutanya Dikenakan Tarif 30% Yaitu 3 Miliar 528 Juta 500 Sehingga Total PPH Terutang Adalah 1 Miliar 153 Juta 550 Kredit Pajak Ada Sebesar 6 Juta 200 Nah 6 Juta 200 Itu Dari Mana Berasal Dari Kredit Pajak Atas Penghasilan Istri Yang Dipotong Dari Tempat Dia Bekerja Istri Ahmad Kan Bekerja Ada Satu Perusahaan Memperoleh Penghasilan Neto 150 Juta Dari Penghasilan Neto Tersebut Sudah Dipotong PPH Sebesar 6 Juta 200 Ribu Nah 6 Juta 200 Ribu Itu Bisa Dijadikan Sebagai Pengurang Atau Kredit Pajak Di Akhir Tahun Bedanya Dengan Yang Pertama Kalau Yang Pertama Pemotongan PPH 21 Untuk Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Istri Tidak Bisa Dijadikan Kredit Pajak Kenapa Karena Penghasilan Istri Dianggap Sebagai Penghasilan Sinal Sehingga Kredit Pajaknya Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Pengurang PPH Di Akhir Tahun Ya Kita Lihat Disini Catatan Perhitungan PPH Terutam Ahmad Dilakukan Penggabungan Dengan Penghasilan Istri Dan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan Istri Dari Pemberi Kerja Dapat Dijakui Sebagai Kredit Pajak Berikutnya Untuk Contoh Yang Keempat Disini Menggunakan Informasi Yang Sama Seperti Data Yang Ada Di Contoh Nomor Dua Sebelumnya Namun Istri Menghendaki Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Perpajakannya Secara Sendiri Terpisah Dari Suami Maka Berapakah Besarnya PPH Terutang Untuk Tahun 2020 Kita Lihat Langkah-langkah Perhitungannya Sama Persis Seperti Apabila Wajib pajak Tersebut Suami Istri Tersebut Melakukan Kewajiban Perpajakan Secara Gabungan Perhitungan PPH Terutangnya Sama Namun Yang Membedakan Ada Perhitungan Berapa Besar PPH Yang Harus Dibayar Oleh Suami Dan Berapa Besar PPH Yang Harus Dibayar Oleh Istri Itu Saja Perbedaannya Jadi Setelah Kita Melakukan Perhitungan Kita Akan Membagi Berapa PPH Terutang Untuk Suami Dan Berapa PPH Terutang Untuk Istri Kita Lihat Di Sini Perhitungannya Adalah Untuk PPH Terutang Suami Rumusnya Adalah Besarnya Penghasilan Neto Yang Diterima Oleh Suami Dibagi Dengan Total Penghasilan Neto Gabungan Dikalikan Dengan PPH Terutang Kita Peroleh Di sini Total PPH Terutang Yang harus Dibayarkan Oleh Suami Adalah 972 973 494 Sedangkan Besarnya PPH Terutang Untuk Istri Adalah Penghasilan Neto Istri Ini 650 Juta Dibagi Total Penghasilan Neto Gabungan Dikalikan Dengan Total PPH Terutang Sehingga Diperoleh Sebesar 180 676 506 Nah Terhadap Kredit Pajaknya Bagaimana Nah Kredit Pajak PPH Pasal 21 Yang telah Dipotong Itu dapat Digunakan Sebagai Kredit Pajak Oleh Istri Tidak Dapat Digunakan Sebagai Kredit Pajak Untuk Suami Seperti Itu Nah Itulah Penjelasan Berkaitan Dengan Materi Kita Di pertemuan Kedua Ini Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Penghasilannya Berasal Dari Kegiatan Usaha Atau Dari Pekerjaan Bebas Dan Orang Pribadi Tersebut Melaksanakan Pembukuan Untuk Kasus Yang Lebih Komprehensif Lagi Nanti Akan Kita Bahas Di Pertemuan Ketiga Yaitu Di Pertemuan Di Zoom Meeting Apabila Ada Pertanyaan Berkaitan Dengan Materi Di Pertemuan Kedua Ini Nanti Bisa Ditanyakan Di Grup Diskusi Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan